Halo Mas Bro, ketemu lagi di channel Ano Ngoprek, apa kabar semuanya? Semoga keadaan sehat Alvia, tetap jaga kesehatan, tetap berpikir positif dan sayangi keluarga Halo spesial, halo dari gue buat para fansboy-fansboy Awarita Di depan ada kakaknya Awarita, yaitu Italko Jadi H2000 disini gue udah ada, dan kita lihat ini RKFnya, loh kok kebalik? Ya iya pasti kebalik, karena mereka berdua memang sangat cocok satu sama lain Ibaratnya memang mereka ini kembar, cuma memang didesain agak sedikit berbeda Agar bisa mungkin nilai jualnya lebih naik ya Ini memang cocok buat K350 dan H2000 ya Mas Bro ya Kita lihat langsung dari bodinya dulu ya sebelum kita ke nozzle Soal dari semuanya ini benar-benar dari garis bodinya aja sama H2000 itu benar-benar mirip ya Mas Bro ya Dari atasnya juga hampir mirip, ini agak lebih pendek, ini lebih besar Dan dari desain ininya juga mirip, letaknya sama ya Bentuk ininya pun hampir sama, ini agak sedikit panjang Dan disini pun cara pengunciannya pun sama ya Mas Bro dengan H2000 K350 Perbedaan yang paling mencolok itu hanya di handle-nya saja, handle-nya ini banyak ukiran Dan agak sedikit menonjol ke belakang, sedangkan H2000 ini lurus Kita lihat bagian bawahnya, bagian bawahnya agak sedikit beda ya Ini memang ciri khas Awarita, knopje seperti ini Ini bisa dipastikan adalah kuningan tembaga yang dilapis nikel Oke, kalau untuk H2000 ini udah total aluminium Tidak bisa diganggugat, kalau misalkan ini lebih condong ke kuningan lapis nikel ya Mas Bro Oke, langsung kita ke nozzle depannya Nozzle depannya gak ada perbedaan sama sekali, gak ada perbedaan yang signifikan dari kedua merek ini Memang total sama Lubang 3 memang perbedaan yang lebih terasa adalah lubang K350 lebih besar dibanding H2000 Ada yang nanya lagi, bang fungsinya emang bedanya dimana Kalau misalkan lubangnya lebih besar K350 dibanding H2000 Supply untuk angin tengahnya itu bakal lebih dras ya Mas Bro Dengan tujuan adalah supply delivery chatnya itu lebih banyak dibanding H2000 Ternyata setelah gue baca pun bener Dari boxnya, ternyata Awarita K350 itu adalah LVMP Low Volume Medium Pressure Jadi konsumsinya itu lebih irit di Low Volume-nya Medium Pressure itu tekanan pada Air Cap ya Mas Bro Bukan tekanan pada Inlet-nya Jadi harap diketahui High Volume Low Pressure itu bukan Low Pressure itu bukan tekanan yang dibutuhkan Low Pressure Bukan, tapi Low Pressure yang keluar dari Air Cap itu sendiri Oke Langsung lihat ini udah gue bongkar Ini ada jarumnya Sama-sama panjangnya Sepanjangnya sama persis ya Mas Bro ya Beda-beda dikit sih Panjangan K350 cuma berapa sekitar 2 mili Nggak terlalu ngaruh Terus juga untuk knobnya juga bentuknya hampir sama Panjangnya juga sama Ya gimana enggak memang mereka ini kembar yang terpukar ya Mas Bro Dan kita langsung lihat dari nozzle-nya Nozzle-nya sendiri tebelnya sama ya Mas Bro ya Nozzle-nya sendiri tebelnya sama Bisa dilihat atau boleh sama Kalau memang yang H2000 ini Yang generasi kedua ini ada bendulannya Jadi dia tidak memerlukan seal yang plastik itu Dia langsung menutup aliran anginnya disini Mas Bro ya Oke kita lihat Tapi so far ini bentuknya sama Tingginya sama panjangnya sama Oke Langsung kita ke dalamnya Oke Disini gue bakal ngasih tips buat Mas Bro Agar membuka seal ini dengan aman Tanpa rusak ya Mas Bro ya Yang kita butuhkan hanya Jarum Jarum jahit tangan Atau jarum jahit tangan lah ya Ini tinggal ditekan di lubang salah satunya Kita putar Mas Bro Kita putar sampai benar-benar muter Sambil kita tarik ke atas Oke Ya seperti itu Mas Bro ya Dengan mudahnya tanpa merusak dari lubang yang ada di Seal yang warna putih ini Kalau K350 warna putih dia lebih mewah dibanding K3H2000 yang warna hitamnya Ya Mas Bro kita lihat Titik lubangnya sama persis Bentuk dalamnya pun sama persis Tidak ada perubahan dan perbedaan yang berarti Lubangnya perbedaan hanya disini lebih besar Nih Mas Bro ya Lubang istilahnya lubang supply catnya itu lebih besar Karena disini mempengaruhi dengan volume yang keluar untuk catnya Jadi intinya disini mempengaruhi tekanan yang terdapat pada aircap Semakin besar semakin pertanannya tinggi ya Mas Bro ya Disini lebih kecil dibanding yang K350 So far untuk konstruksi sama Lihat dari trigger-nya pun sama Beda-beda dikit Tapi panjang dan bentuknya hampir sama Dan kita bisa lihat dari detailnya sendiri Untuk K350 ini cukup cantik banget Detailnya bagus Build quality-nya oke Materialnya kebetulan untuk knop-knopnya masih sayang banget Ini masih kuningan tembaga yang berlapis nikel Ini juga masih aluminium Untuk aircapnya sendiri masih pastinya berbahan kuningan Dan yang sangat-sangat bagus disini Untuk nozzle-nya sudah berbahan dasar stainless steel oke Oke langsung aja kita tes pola Dan kita tes atomisasi Gimana hasilnya Langsung aja yuk 22 PSI Oke 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 Mas Bro ini polanya sudah jadi ya Ada dua yang di atas Gue ngikutin pola yang ada disini Yaitu 22 PSI Yang MP350 Yang atas ini Yang bawah gue ngikutin Technical Data Sheet Rekomendasi Awarita Sekitar 44 PSI Yang bagian atas ya Jadi Ini hasilnya untuk cm-nya itu Nggak beda jauh kita hitung Untuk 22 PSI itu bisa di 13 Optimalnya di sekitar di 12,5 cm Sedangkan untuk 44 PSI kita dapat di 13 cm ya Hampir beda setengah cm Cuma yang gue aneh ini Sebenarnya K350 atau MP350 Karena di atasnya itu terdapat MP350 Tapi yang diconteng K350 Oke Whatever Yang penting hasilnya cukup bagus Nanti Setelah ini kita tes atomisasi Ya yuk Halo mas bro Tadi udah diliatin polanya Dan atomisasinya seperti apa Jujur aja ini Gue bingung Ini seri 350 apa Gue nggak tau Nggak tau disini tulisannya MP350 Tapi dicontengnya ke 350 Tapi setelah gue ikutin Tadi dua pola Atau dua rekomendasi Tadi yang pertama gue ikutin Sekitar 22 PSI ya Satu setengah bar Yang MP350 Hasilnya bagus Pinggirannya udah Nggak ada Dulu bersih ya Dikit aja Nggak seperti Saudaranya F3 Yang banyak banget Bercak-bercak Dan tadi gue ngikutin Mode kedua Model kedua Sorry Gue ikutin model kedua Yang K350 43 PSI Hasilnya Lebih bagus lagi Dan lebih lebar sedikit Tapi untuk Untuk gue Ini terlalu Terlalu besar banget ya Tekannya sampai Tiga bar Tadi pun dilihat Saat gue menyemprot Itu bounce back Atau pantulan catnya Itu kemana-mana Yang mengakibatkan Cat itu berbalik lagi Dari bidang yang kita semprot Oke Cukup sekian Untuk pembahasan Seri 350 ini Yang gue nggak tau ini K350 atau MP350 Mohon maaf Jika ada kesalahan Mohon maaf Jika ada salah kata Oke Cukup sekian dari gue Sampai ketemu di video gue Selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax